Intro Adegan dua orang sedang bergumul ya Yang kemungkinan ini bisa di interpretakan sebagai adegan bela diri Banyak yang gengsi lah untuk melihat atau ikut serta di pencaksilat Mereka lebih suka dengan bela diri impor Karena dirasa lebih bergengsi Hai Tidak sedikit sekarang orang Eropa, Amerika Yang bisa melakukan gerakan silat yang luas Bahkan lebih luas dari orang Indonesia Jangan hanya olahraganya aja Tapi budayanya jangan lupa Itu aja pesan saya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih. 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 Beberapa relif gambaran-gambaran mengenai peperangan dalam hal ini yang digambarkan pada relif Candi yang menggunakan gaya atau langgam era Mataram kuno periode Jawa Tengah di abad 8-10 Masehi juga kita bisa jumpai pada relif naratif di Candi Prambanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kita bicara tentang pencah silat dan juga kaitannya dengan relif-relif yang ada di Prambanan. Pertama kita mungkin bisa mengambil inspirasi dari relif-relif itu khususnya dari gerakan-gerakan pencah silat yang ada dalam relif cerita yang ada di Prambanan. Ini adalah adegan ketika Ramah berupaya membunuh dua orang raksasa yang mengganggu istrinya Dewi Sinta dengan Pana. Dan kita bisa melihat bagaimana kedua raksasa tersebut bentuk tubuhnya atau dia mengambil posisi kuda-kuda untuk mempertahankan diri. Dan itu mungkin sangat erat ya dengan kaitannya dengan pencah silat ataupun seni bela diri yang berkembang di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kehubungannya sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat di jauh kuno gitu pasti salah satu kebudayaannya mencakup salah satunya dengan pilihan diri. Jadi meskipun mereka asalnya dari cerita dari India maupun dari negara lain atau asing ya tapi sebenarnya merupakan perpaduan dari kebudayaan yang lokal yaitu jauh kuno. Saya sampai cari bahan tau ke Leiden karena bahan di kita gak cukup. Di Leiden itu ada ketemunya tadi yang anda bilang silatu adil berbudur itu saya dapat bahan dari Leiden tuh. Kalau di berbudur itu ada dalam film kan kita ceritain tuh. Udahlah Alhamdulillah lah saya udah baru buat sesuatu untuk kebudayaannya. 1. 4. 7. 8. 9. 9. 8. Siapun ni. 9. 11. 10. 11. Harus punya wadah kan, makanya saya bikin, saya undang Singapura, saya undang Malaysia, saya undang Brunei untuk bikin persatuan empat negara itu, syaratnya empat negara. Kalau empat negara boleh masuk SEA Games. Kemudian dari SEA Games kita ke Asian Games, lari lagi kita ke mana? Ke Vietnam, karena kita ajak Vietnam. Akhirnya ke dunia. Yang dijual itu jangan hanya olahraganya aja, tapi budayanya jangan lupa, itu aja pesan saya. Jadi kita jangan hanya, karena tiap orang hanya olahraganya aja. Karena ilmu itu bukan untuk beklai, ilmu dipakai itu dalam kehidupan. Dia tampil di Hollywood nih, katanya dia bersilat ya. Oh iya dia hidup juga, hidupnya dari silat. Nah mudah-mudahan dari situ dia, oh iya gue bersilat deh. Nah mudah-mudahan. Terima kasih telah menonton! 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 Nenka merasa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harusnya dia sudah pensiun lima tahun lalu. Tapi tetap saja, John Wick. Tapi hal lain yang saya rasa lebih bangga di John Wick itu karena kalau biasanya kita tampil untuk memperkenalkan pencah silat saya sebagai budaya, di John Wick kita keluarkan juga keramik sebagai senjata tradisional dari Minangkabau. Dan selain itu, kita juga bahasa. Dia tampil di Hollywood nih, katanya dia kesilat ya. Oh iya, dia hidup juga dari silat. Mudah-mudahan dari situ dia, oh iya, gue kesilat deh. Tidak, tidak berasal dari gue mencintai silat, tulus, mengembangkan, belajar, belajar, belajar. Sampai akhirnya dia, karena kecintaan kepencah silat, maka silat memberikan sesuatu untuk dia. Hai! Saya sih berharap mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi untuk generasi muda. Karena jangan sampai akhirnya seleksi dari atau pencarian karakter-karakter dari luar untuk tampil di Hollywood itu, hanya nantinya aduh cari orang Asia, cari orang betul-betul looknya Indonesia gitu kan. Tidak sedikit sekarang orang Eropa, Amerika yang bisa melakukan gerakan silat yang luas, bahkan lebih luas dari orang Indonesia. Itu jadi satu tantangan. Jadi mudah-mudahan nanti pencah silat tetap akan menjadi acuan utama di mana seorang dari Indonesia bisa tampil di Hollywood. Bagaimana cara memperkenalkan keperluan pencah silat? Bagaimana cara memperkenalkan keperluan pelatih? Era sekarang itu era jajat ya, era handphone yang semuanya pada pegang handphone akhirnya juga kita tidak terpikirkan bagaimana melatih fisik, melatih mental. Ada banyak juga beragam-ragam teknik-teknik pencaksilat dan mungkin yang paling suka bantingan karena mudah dipahami juga mudah dipraktek dan dipakai. Selamat menikmati. 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 Untuk perekrutan anak atau peserta didik baru Itu rata-rata usia remaja sampai menginjak dia mampu untuk melatih Itu antara 3 sampai 4 tahun Nantinya kita juga berharap selain mereka mempelajari tentang tradisi Atau khasana dari perguruan kami Mereka juga mempelajari tentang keatritan, pembutuhan atrib Tradisi khusus dari pencak silat kami Selain menanamkan keaswajaan dan pengajian atau untuk mengajarkan bodi pekerti Kita juga punya tradisi khusus dari Pagar Nusa yaitu adalah pencak dor Pencak dor itu pencak bebas yang bisa diikuti dari semua kalangan Terutama dewasa-dewasa baik itu orang pencak silat ataupun orang umum bisa Bahan menarik saya ketika mengikuti pencak silat yaitu bandingan Karena ketika bandingan tersebut dilihat sangat memukau Dan bandingan tersebut ketika pertandingan mendapat nilai yang paling tinggi yaitu 3 poin Pertama awal ikut lomba yaitu kejurkap 1 Kabupaten Magelang Alhamdulillah mendapat juara 1 Yang kedua yaitu mengikuti lomba Pobda mewakili dari MTS 2 Magelang Target pribadi yaitu menjadikan saya menjadi atlet profesional yang bisa membanggakan orang tua dan guru-guru saya Dan bisa mencetak teman-teman saya menjadi atlet juga Saya ingin menjadi pelatih alasannya untuk meneruskan prestasi-prestasi saya Dan saya bisa menorehkan ketika saya belajar imun keaditan untuk dibelajarkan kepada teman-teman saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!